Saudara sejumlah warga menggelar unjuk rasa di depan klinik kecantikan milik penyanyi Tompi. Warga memprotes keberadaan klinik milik Tompi ini dibangun di atas saluran air. Warga pun khawatir kalau bangunan ini menutup dan menghambat saluran air yang dapat mengakibatkan banjir. Selain itu, warga juga menuntut pihak manajemen untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. 1.200 pagi. Terima kasih. Aspirasi masyarakat terkait peraturan yang ada yang sudah dibuat pengusaha Tompi ini di klinik video full terindikasi melanggar aturan dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir secara komersial untuk kepentingan perusahaan. Kita masyarakat mengawal atas aturan yang telah dilanggar dan kita minta untuk OPD-OPD terkait yang ada di kota Taksel ini menindak tegas. Menindak tegas apa yang menjadi kesalahan dan pelanggaran aturan yang dibuat oleh Tompi. Sementara itu, saudara dokter Tompi selaku pemilik klinik membantah semua tuduhan yang ditujukan warga kepadanya. Tompi menyebut sejak awal membangun klinik, saluran tersebut sudah ada dan tidak benar jika ditutup. Tompi menambahkan pendirian klinik pun sudah melalui perizinan dari dinas terkait. Menurut Tompi, pihaknya juga membuka pintu untuk masyarakat sekitar yang ingin bekerja di tempatnya, tetapi harus melalui jalur yang benar, tidak memaksakan kehendak. Saya datang, kondisinya sudah begitu. Jadi mereka bilang, kalau bangun-bangunan di atas saluran air, bukan saya yang bangun. Dari saya datang, dari saya beli tanah ini, dulu kan bekas bom bensin. Nah, area di depan situ sudah pernah dipeton dan saya ngecek semalam, katanya sudah ada surat resmi dari dinas pengairan yang memperbolehkan area itu dipakai dengan syarat dibangunin turap sampai ke ujung dan ikut menjaga kebersihan kali. Nah, itu sudah restoran yang saya lagi mintain sih ke penjual yang lama ya.